Pelajaran Pinses Orkes kelas 3 SD mengkombinasikan unsur gerak lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif. Gerak kombinasi adalah gabungan antara suatu gerakan dengan gerakan yang lain. Ada berbagai gerak kombinasi yaitu 1. Kombinasi jalan dan lari Contoh, jalan dengan langkah biasa, dan lari secepat-cepatnya. 2. Kombinasi lari dan lompat Contoh, lari pelan-pelan, kemudian pada batas yang telah ditentukan, Lompat ke atas setinggi-tingginya 3. Kombinasi lari dan lempar Contoh, lari secepat-cepatnya sambil membawa bola, kemudian pada batas tertentu, lemparkan bola 4. Kombinasi gerak memutar lengan dan menekuk lutut Contoh, gerakan memutar mengikuti putaran arah jarum jam dan meluruskan lengan ke depan, kemudian dilanjutkan dengan gerakan menekuk lutut 5. Kombinasi gerak memantulkan bola dan mempoli bola Contoh, bola dipantulkan ke arah lantai, kemudian bola ditangkap dan dipukul ke atas setinggi-tingginya Macam-macam permainan kecil, cara beregu dan perorangan 1. Permainan benteng Lapangan permainan benteng berupa dua buah lingkaran Cara permainan yaitu Menjaga benteng dan menyelamatkan teman yang ditawan di benteng lawan 2. Permainan burung elang dan anak ayam Cara permainannya yaitu Seorang anggota menunjuk salah seorang sebagai burung elang dan sebagai indu ayam Sedangkan lainnya sebagai anak ayam Burung elang berusaha menangkap anak ayam Sedangkan indu ayam berusaha menghalang-halangi dan anak ayam mengikuti gerakan indunya Contoh permainan burung elang dan anak ayam 3. Permainan mengendalikan kuda Cara permainannya yaitu Seorang anak sebagai pengendali dan seorang anak lagi menjadi kuda Kuda diberi babah oleh pengendali ketika bergerak bebas Agar tidak bertabrakan dengan kuda lain Pengendali kuda harus kuat karena kudanya lebih dari satu Contoh permainan mengendalikan kuda 4. Permainan membebaskan tawanan Cara permainannya yaitu Dua anak ditujuk sebagai penjaga Dan tiga anak sebagai tentara Sedangkan anak lainnya sebagai tawanan Tentara yang berhasil menyelamatkan tawanan Tanpa tersentuh penjaga Maka tawanan tersebut menjadi tentara Tetapi apabila tentara tersebut tertangkap oleh penjaga Maka dia akan menjadi tawanan Sekian dulu pembelajaran hari ini Salam dari saya Bapak Hans Sinaga Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!